Halo 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 semuanya Kami dari Akhirnya setelah sekian lama kita menunggu Akhirnya Pedal Pop Begins 2 Sebenernya hadir untuk kita semua Dan pastinya Pedal Pop Begins 2 ini bakal lebih seru Karena kita menjadi pengiswanya sebagai Raskal Jadi Raskal ini karakternya sebagai anak hutan yang bandel Tapi kepribadiannya tuh Banyak kepribadiannya Contohnya ada yang bandel banget Ada yang baik banget Ada juga yang galau banget Kita disini bakal memberitahu kalian semua Bagaimana cara pembuatannya Mulai dari konsep Pengisuh suara, animasi Pokoknya semuanya kita Ungkang Sekarang kita mau ketemu sama Mbak Riri Mbak Riri ini adalah yang punya Pedal Pop Mbak Riri Kita langsung aja kita ngumpah diri Siap Satu, dua, tiga Eh Bang Riri Eh Eh Eeh Hai, nanya-nanya nanya apa? Kenapa sih nih harus ada Paddle Pop Begins 2? Soalnya yang pertama ada Begins 1 Nanti orang kan nanggung tuh, berapa nonton udah yang pertama? Udah kan? Nah terakhirnya kan gantung es krimnya yang ketemu baru dua Tapi ada lagi es krim-es krim yang belum ketemu Nah makanya kita bikin Begins 2 untuk menjelaskan akhir dari asal-usulnya Paddle Pop tuh seperti apa Terus gimana dia bisa jadi akhir jadi raja Paddle Pop Bedanya Paddle Pop Begins 1 sama Begins 2 tuh apa? Bedanya yang Begins 2 itu dia lebih seru lagi Terus kayak temen-temennya jadi lebih banyak Terus dia juga ada musuh-musuh yang kayaknya musuh kayaknya enggak gitu Jadi pokoknya jauh lebih seru sih Dan karakternya terutama kan ada kalian berempat Udah Tante? Udah Tante? Artis Gampangin doang Ini kita sedikit narsis nih Kenapa kita yang dipilih? Kenapa? Oke Oh makasih banyak Tante Ibu Oke Kenapa kalian yang dipilih sebagai rascal? Basically karena rascal itu karakternya unik banget Satu karakter Tapi dia punya empat personality Jadi personalitynya tuh ada yang kocak banget Ada yang agak-agak bandel Terus ada yang melu-melu galau gitu Terus ada yang fun banget gitu Yang menyenangkan banget Satu yang baik lagi gitu Tapi kita memang mencari Memang empat orang yang secara karakter beda-beda Tapi bisa jadi satu orang Nah aku mikir-mikir siapa ya waktu itu Pas banget sih kalian Yang arti-arti Yang bikin animasi siapa ya Tante? Yang bikin animasi Yang bikin animasinya ada tim kita Gimana kalo kita ketemu sama yang bikin animasinya? Ayo Ayo Tante Akhirnya kita sampai juga di Loe Yuk Eh Tapi kalian tuh tau gak sih Siapa yang punya konsep cerita pedopo begitu? Hmm Kalo gak salah nih ya Dia tuh ternyata orang Indonesia loh Ya Dengar-dengar gue sih Juga emang orang Indonesia tuh Jadi Katanya tuh ya Orang itu Gondrol Rambutnya dikuncir Iya Maco Terus Kacamataan Gue tuh tau namanya Tapi Aduh Hmm Ini Itu Firman Halim Firman Halim Itu Siapa? Firman Halim Ciri-cirinya Ciri-cirinya Halo 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 Siapa? Selamat 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 Yaudah Yaudah masuk Wow Kira ini ruangan apa toko mainan Hahaha Nah ini markasnya pedal top wih tuh coba lagi tuh itu padel pop ya? ada singa padel pop itu buat konsep cerita yang buat padel pop mendatang oooh buat pembuatan padel pop ini susah ga sih om? ya susah-susah gampang mulai dari tema kalo dari tiap tahun kita bikin kan temanya ganti-ganti tuh ada yang dulu temanya mungkin kayak mau bela diri, kombate ada yang temanya banyak elemen, air, angin, api gitu kan kalo tahun ini yang begins itu jadi kita temanya sebenernya asal-usul padel pop oooh asal-usul padel pop jadi lebih kayak menceritakan padel popnya itu asal-asal dari mana gitu setelah kita jadi ceritanya kemudian kita jadi gambar mungkin pertama kali kita misalnya lihat kasar kasar-kasarnya ini seperti komik begini nah ini gambar komik pertamanya kan masih kasar sekali nih beneran masih coret-coretan tapi ini tahap pertama kita oh dia ketemu Phoenix kemudian setelah itu ketemu ini kemudian Profesor Higa melakukan apa gitu ya jadi ini tahap pertama ini kita lihat waktu di animasikan nah kamu akan lihat kalau animasinya tahap pertama itu masih sangat kasar sekali gitu contoh nih ini contoh animasi padel pop lagi depannya ya yang episode 1 nih masih ini masih yang begini 1 jadi gambarnya masih begitu kayaknya bagusan kabar kamu kali sama ini tapi ini untuk ngejelasin waktunya gitu ya kita ngelihat oh adegannya ini kita ngelihat ada kameranya mengikuti di atas hutan kita ngelihat pada foto baru kakinya dulu gitu kan ini persis seperti yang jadi filmnya tapi ini tahap pertama sekali sebelum jadi filmnya itu oh iya om tahap yang paling menyenangkan itu paling nasib tuh tahap yang paling menyenangkan tahap ngarang sih udah bikin ceritanya gitu abis ini gimana ya abis ini gimana ya apa musuhnya berikutnya ya apa ini apalagi kita ada di dalemnya tuh woi iya kalian katanya udah dubbing belum? aduh iya kita lupa kita harus dubbing makasih om Udah 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 waaah halo pak cowboy junior cowboy junior eh kok kalian cuma ber tiga om saya nge-fans sama om ah nah ini baru cowboy junior kami adalah cowboy junior kenali om david om david ini pengalaman dadi dan ini kak kalvin kalvin ini adalah editor duduk dulu duduk dulu oh iya kak eh aku mau nanya dong kenapa sih harus ada yang namanya dubbing emang penting banget atau gimana oh penting penting kenapa harus di dubbing itu penting supaya gini supaya karakter-karakter dari tokoh-tokoh yang ada di film itu jadi lebih hidup jadi dibikin sebagus mungkin kita bikin karakternya jadi seakan-akan tuh semuanya tuh real di kehidupan nyata tuh semua ada aku aku sih gak tau kira-kira siapa ya yang tukang makan aku iya spai gitu supaya udah membeda-bedakan antara karakter yang ini dengan yang lainnya betul banget jadi supaya supaya jelas misalkan si singa pedal pop karakternya seperti ini nanti ada lagi siapa raskal nih yang nanti akan kalian isi ya kan itu nanti karakternya beda lagi terus tantangan dubbing ini gimana kak? oh iya itu kak sebagai pengarahnya gitu kan tantangan buat kakak apa? tantangannya tuh kak David harus bisa ngejaga karakternya jadi misalkan kayak kalian nih nanti pada saat kalian mengisi raskal gitu kan karakter raskal kan ini pinter nih dia ada beberapa karakter dia pinter terus nanti dia harus bisa sedih terus dia harus bisa merasa bersalah nah itu tantangannya tuh kak David tuh harus ngejaga itu tuh harus keliatan jadi pada saat orang nonton gitu berasa bukan cuman gambarnya aja yang sedih tapi suaranya juga sedih sampe jadi bagus gitu Assalamualaikum Wah gila ini cowboy senior-junior apa junior-senior? senior-senior 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 apa super junior? oh kan 24 kali ini nge-nabi Alhamdulillah tantangan di film ini apa sih? ya tiap-tiap tiap film sih tantangannya beda-beda tapi tiap-tiap kali tim Pedal Pop selalu memberikan tantangan bahwa kita harus bisa lebih bagus kita harus lebih bagus kita harus lebih bagus tapi dari dalam diri sendiri ya saya juga ngomong ke diri saya sendiri bahwa tahun ini di Pedal Pop Biggest 2 emang harus lebih bagus daripada semuanya sebelum-sebelumnya dalam diri dengan kerjasama dari tim Pedal Pop sama tim production-nya yang ngarain saya dubbing karena udah 4 tahun ya kita udah kayak satu tim jadi udah enak kerjanya gitu dan memberikan yang terbaik lah semuanya kerjanya pake cinta yang paling penting cinta buat Pedal Pop itu gue mau nanya di film Pedal Pop Biggest 2 ini adegan yang kak giri yang paling suka nih yang mana nih? adegan yang paling suka sih yang paling itu ya yang berantem apa perang besar yang terakhir dan terakhirnya ya lah yang lawan Shadow Master terakhirnya Pedal Pop Shuffling adegan yang ada ada oh gak ada ya? ya menurut saya sih ya yang ke ini Pedal Pop Biggest 2 seru banget pasti karena ada Cowboy Junior hahaha eh mana buktinya? kakak mau liat dulu mana buktinya kamu bisa gak ngedubbing? oh iya bener ya? iya iya ayo ayo bareng-bareng aja sudah bareng-bareng dubbing kakak pengen liat nih kita audisi ayo masuk-masuk sudah lah kita coba lagi tapi kali ini kita lakukan dengan benar kita lakukan bersama-sama tapi kan aku udah menipu kamu kenapa kamu masih mau menolong? hehehe okeh selesai hari ini okeh nyanyi bisa acting bisa joget bisa isi suara bisa luar biasa tapi gue pengen tau nih kalo ketemu cewek grogi gak sumberan dia nih iya dulu tapi ya oh iya mana bang? masih lama bang pulang nih bang harusnya sih udah mau sampe ya coba kita hitung aja dulu okeh kita hitung sama-sama ayo semangat 5 4 3 2 1 yaa 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 eh kalian kalo gak soalnya punya lagu ada yang apa kata-katanya tuh bidadari-bidadari juga kan? yaa coba dong nyanyin dong nyanyin dong coba dong nyanyin coba dong nyanyin buat siapa? buat keputri terpaksa lah terpaksa loh itu khusus tau itu paling buat aku 1 2 2 3 yaa 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 terpaksa yaa 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 gimana suka gak jadi Leona karena jadi Leona pasti aku suka oh gitu tantangan tantangannya nih mungkin karena ini kan Begins part 2 yaa jadi kelanjutan dari Begins pertama dan itu harus suaranya gak boleh lebih jauh dari Begins pertama yaa jadi gimana caranya aku tetep apa yaa konsisten sama suara Leona pada Begins pertama pertanyaan adegan yang paling disuka sebenernya hampir semuanya tuh aku suka tapi yang paling aku suka itu pada saat ada Minions aku kasih Minions ngasih pilih 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 hahaha yaa pokoknya intinya Leona tuh suaranya tuh gagah berani perkasa mau lihat yaa mau lihat tuh beneran oke yaudah kalau gitu aku masuk ke Leona oh nona muda pergi saja aku sudah tua coba jadi beban emm aku mencari ayahku Leona haa aku kenal sekali ayah anak-anakmu ini sudah mengobrek-obrek dan mencuri kapal aku kembalikan oke oke udah dong oke thank you ya udah ditemenin hari ini thank you eh abis ini siapa ya pokoknya good luck buat kalian semua aku mau pergi dulu bye bye yaa 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 kayanya koboy lagi nih nah yaa yaa oke sekarang semuanya masuk ke dalam kita dubbing yuk kita dubbing lagi gak satu-satu kak sekalian semuanya nanti diatur di dalam kok adeh ya walaupun hari masih siang kok adeh video dari jatuh di dalam hutanku ini haa mata air kehidupan haa 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 dan raska namaku tapi jangan salah walaupun nama ku raska bukan berarti aku nakal shadow master waktu itu dia janji jadi katanya kalo aku menyimpan telur itu hutan ini akan jadi milikku katanya akan jadi milikku jatuh dan batah lihat wah kok mau ngambil krim esku aduh bang gigi jadi cut lagi kan ya oke sip coba junior udah selesai hari ini yeay haa aduh tuh akhirnya perjalanan kita hari ini selesai gila ya kalo tadi kita urut terus perjalanan kita tuh panjang juga dari pertama kali kita makan es krim uuh ke ruangan pak riri terus terus ke ruangan uang firman uang firman uang firman 3d nya itu loh wuss tadi ke sudut kita udah ketemukan giring giring rata kak giring tuh orangnya asik seru ya sama kayak kak putri tpian iya itu juga seru batu cius cunggu yang pastinya semua harus nonton penerbangan 2 itu pasti keren banget ajakin keluarga anak saudara ayah ibu bapak kakek satu sekolahan bawa satu sekolahan satu RT satu RW dan jangan lupa sambil makan es krim oh iya ntar lu gini 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 selain kita ikut dalam yang mengisi suara di pdpbg2 kita juga mengisi sound packnya yeay tungguin aja tungguin aja pasti lagunya keren banget kan yang nyanyiin koboy junior eh pd banget sih lo kan pdpbg2 udah keren men sama koboy junior 100% jadinya amin amin mudah-mudahan penonton yang di rumah bisa terhibur dengan adanya koboy junior di pdpbg2 yeay thank you besok sekolah gak? oh iya besok sekolah dimana sekolahnya? ah di rumah oh rumahnya dimana? pamulang hahaha bahas lagi pamulang gue belum berandang tadi yang mau sepeta dihapus bilang ya ya Allah ini kalo lu terdolong pamulang pamulang mana? buat ciri-ciri muka lo ciri mukanya sebuah ciri-ciri bang masih mending ada sebuah om cut om eh pamulang sekolah hahaha dan cut selamat menikmati